Kelebihan chatting apa? Coba kelebihan chatting. Kelebihan chatting itu sangat-sangat fleksibel ya. Kamu bisa PDKT sambil pakai color di rumah gitu. Sambil pakai color, sambil tiduran. Kamu bisa PDKT. Kamu bisa PDKT, kamu bisa ngobrol sama bos kamu mungkin. Kamu bisa ngobrol sama orang-orang lain sambil pakai color doang di dalam kamar. Nyantai gitu ya. Sambil garuk-garuk, sambil korek kuping apa. Kamu bisa lakuin itu. Sangat fleksibel. Bahkan di tengah-tengah meeting pun kamu bisa sambil PDKT sama cewek. Iya kan? Sama cewek atau cowok lah. Ini bahasan ini untuk semua cewek dan cowok berlaku. Tentu saja tapi mungkin ada beberapa contoh cowok gitu. Karena saya cowok. Karena saya praktekinnya yang cowok ya. Jelas dong ya. Dan kalau misalnya contoh-contoh untuk cewek adalah yang dipraktekan ke saya. Ini fleksibel banget gitu. Sangat-sangat fleksibel. Bahkan saking fleksibelnya ya kadang-kadang orang zaman sekarang itu dia nggak tahu waktu gitu. Nggak tahu waktu dia bisa chatting kayak jam 12 malam misalnya. Ya jam 1 malam chatting gitu. Jam 2 malam chatting misalnya. Dan itu membuktikan gitu. Membuktikan sangat-sangat fleksibel kalau chatting. Kalau telepon nggak mungkin gitu. Jaman saya dulu teleponnya. Telepon-teleponan nih. Masih telepon rumah lagi. Belum ada handphone ya. Ya belum ada handphone nih. Masih telepon rumah nih ya. Jaman-jaman saya SMA gitu. Nggak bisa nelfon cewek malem-malem. Kenapa? Takut ntar nih bapaknya yang angkat ya. Kalau bapaknya yang angkat. Halo siapa nih gitu kan. Terus saya bilang. Halo mau bicara dengan si Dewi misalnya. Ya nggak sama bicara dengan Dewi. Diomelin. Ngapain kamu telepon malem-malem? Hah? Nggak tahu diri kamu. Diomelin. Jadi kita nggak berani untuk gangguin orang malem-malem. Karena itu bener-bener mengganggu. Bunyi telepon kering. Didengar satu rumah gitu. Bener-bener mengganggu. Tapi kalau zaman sekarang kamu liatin gitu. Jum 1 pagi, jam 2 pagi. Atau misalnya jam 11 malem, jam 12 malem. Orang bisa chatting. Orang bisa chatting gitu. Apalagi cowok-cowok yang lossy-lossy itu. Cowok-cowok yang ngarep-ngarep itu chatting gitu. Nggak tahu batas waktu gitu. Udah nggak dibalas masih aja chatting terus. Udah gitu waktunya juga nggak kira-kira. Nggak tahu batas waktu gitu. Tapi itulah keuntungan chatting. Itu sangat keuntungan chatting. Yang kedua adalah hemat waktu dan hemat energi. Gampang. Kita bisa ngobrol asik cuma dengan beberapa detik doang. Kita ngomong detik loh. Chatting itu cuma chatting satu kalimat. Terus enter itu cuma butuh waktu berapa detik sih. 10 detik paling nggak nyampe. Kita bisa chatting bisa kayak ha 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 gitu kan. Ha ha lucu banget kamu. Cetek enter. Kita lagi bercanda lucu misalnya. Cuma emote-emote lucu enter jebret. 5 detik 10 detik 5 detik 10 detik. Gitu. Cuma hemat waktu. Sangat-sangat hemat waktu sekali. Dibandingin telepon yang musiknya sejam. Kita fokus sejamnya. Ini hemat waktu. Kita bisa sambil ngerjain yang lain. Tapi juga bisa sambil berdekat. Dan hemat energi. Ya ampun chatting butuh energi gede nggak sih? Hah? Chatting butuh energi gede nggak? Kagak. Ya. Cuma jempol lo ong energi jempol gitu. Cuma tuk 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 tuk. Enter. Tuk 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 tuk. Enter. Gitu. Sangat-sangat mudah sekali. Nah justru itu. Tapi karena mudahnya itu. Makanya banyak orang jadi nggak tau diri gitu. Makanya zaman sekarang ini. Zaman chatting ini jadi banyak orang-orang yang meneror gitu. Lewat chatting. Yang kayak udah nggak dibales. Udah nggak di respon. tetep chattingin terus tetep chattingin terus saya pernah ngepost di instagram story ya chatting-chattingan orang yang ngelaporan ke saya chatting-chattingan orang yang yang kaya hai lagi apa udah makan belum hai lagi apa udah makan belum hai lagi apa udah makan belum hai hai padahal ga dibalas terus chatting terus chatting adek sampe bertahun-tahun bro bener-bener sampe bertahun-tahun gitu saking karena ga butuh waktu banyak gitu ya kan kan namanya ga butuh waktu banyak ya sambil tidur aja ya kamu lagi ngapain jebret gitu kan ga dibalas ya udah besok lagi aja jadi ga ada artinya lagi gitu jadinya ya harganya jadi murah komunikasi itu harganya jadi murah karena memang jadi hemat waktu dan energi sekali gitu tapi sebaliknya juga berarti itu berlaku juga sebaliknya kenapa kalo orang ga mau bales chat kamu kalo orang ga sempet bales chat kamu itu artinya apa dia ga niat sama kamu oke dia ga suka-suka amat atau malah ya emang dia ga suka dia ga tertarik chatting itu sangat-sangat simple butuh waktu 5-10 detik doang untuk bales chat kamu kalo dia ga mau spend 5-10 detik untuk bales chat kamu artinya dia ga suka sama kamu udah as simple as that ga usah di analisa analisa ga usah ya ga usah pake analisa kalo dia ga mau bales artinya apa dia ga tertarik dia ga suka-suka amat dia ga niat sama kamu simple ya jadi dengan tau prinsip-prinsip ini kamu juga udah langsung bisa tau banyak hal nih ya bisa langsung banyak menganalisa tentang permainan PDK teks ini kalo saya bilang PDK teks PDKT lewat teks ya terus yang ketiga adalah ada jeda waktu jadi dia nanya misalnya ya kan hai lagi apa gitu paling standar hai lagi apa kamu kan ga harus langsung bales gitu kamu bisa mikir dulu gue mau jawab apa ya kalo gue jawab lagi dirumah ya kok kayaknya ga punya kerjaan banget setiap kali ditanya lagi dirumah doang ga ngapa-ngapain ya harusnya cobalah gue jawab apa ya oh jawab agak flirting aja agak menggoda aja lagi mikirin kamu aduh tapi nanti keliatan ngarut ga ya jawab apa ya bagusnya ya gitu oke jadi kamu bisa mikir dulu gimana caranya balesnya yang oke kamu bisa nyontek dulu oke makanya kalo chatting aja gagal berarti ada yang salah dengan cara kamu bermain gitu game chatting ini orang karanya bisa mikir dulu kok gitu ini kayak main chatur gitu loh ya ini bukan kayak main badminton gitu main badminton kan cepet put 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 aduh out misalnya tapi kalo main chatur kan mikir dulu mikir dulu hmm lama gitu kalo gue jalan kesini ntar dia kesini ya sama chatting juga kalo gue bales gini ntar dia pikir gue gini ntar dia bales gini ntar dia bales gini gue harus gimana ya jadi kalo selama ini tdkt kamu chatting kamu lewat chat kamu selalu gagal dikasih waktu mikir aja kamu gagal gitu nangkep gak gimana kalo gak dikasih waktu mikir ini ini sungguh keuntungannya yang sangat bagus sekali ada jeda waktu gitu jadi bisa bisa bikin dia nunggu juga gitu kalo kita balesnya agak lama ya ada banyak permainan di dalam ini di dalam chatting ini ada banyak permainannya nah tapi yang paling keunggulan chatting yang paling 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 dasyat adalah karena kamu bisa chat dengan sekaligus banyak orang dalam waktu yang bersamaan kamu bisa chatting dengan 10 cewek sekaligus pada saat yang bersamaan ya kamu ya betul betul dia juga mungkin disana dia sedang chat juga dengan 10 cowok selain saya it's okay gak masalah gak masalah nah it's okay tapi kita juga bisa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia akhirnya kita sebagai pria kita punya tools untuk mendekati banyak wanita sekaligus istilahnya selama ini sebelum era smartphone cewek itu yang didatengin sama banyak cowok bener ya cewek duduk doang diem yang ngedeketin dia banyak 5 cowok 10 cowok dan dia memilih tapi bekar smartphone akhirnya kita pun bisa gitu dengan jauh 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 lebih mudah cewek juga berlaku juga gitu tapi kalau cewek sebenernya dari zaman dulu memang selalu di kerugutin cowok gitu ya yang namanya cewek multi gebetan itu adalah hal yang wajar dari zaman dulu begitu jadi kalau kamu cewek tapi kamu gak multi gebetan something is wrong with you gitu karena memang cewek itu memang kodratnya lah saya gak suka kata kodrat tapi ya oke lah untuk kalimat ini memang cewek itu sudah kodratnya dikejar oleh banyak cowok cowok nah makanya cowok harus memanfaatkan hal tersebut kita juga gak boleh kalah kita juga harus multi gebetan kita juga harus punya banyak gebetan kita juga harus punya pilihan gitu sama seperti cewek juga akhirnya memilih kita juga harus punya pilihan ya dan paling canggih lewat handphone ini adalah kita bisa melakukan hal tersebut dengan mudah ya video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di kacestar kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu bayangkan jika kamu nonton video fullnya jadi apa sih itu kacestar kacestar itu adalah program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, ebook, dan event topiknya lengkap mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri kamu bisa coba gratis buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia linknya ada di bawah nih langsung aja klik kelascinta.com slash daftar sampai jumpa di kacestar selamat menikmati sufas